Oke guys, di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian ya guys ya Kombo modul gaming lagi guys Nah jadi untuk kombo modul kali ini guys Dari Offset Gaming ya guys ya Untuk modulnya Nah jadi modul ini tuh bisa kalian coba guys Di hp kalian untuk mengatasi Nge-lag, nge-frame dan patah-patah ya guys ya Saat kalian tuh lagi bermain game Dan satu lagi guys Buat kalian yang sering mengalami overhead ya guys ya Atau hp kalian yang cepet panas Saat kalian itu lagi bermain game Kalian bisa coba juga guys Untuk modul kombo modul gaming kali ini ya guys ya Karena disini itu juga ada modul power shaping ya guys Untuk mengatasi overhead saat kalian itu lagi bermain game Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke tutorial Pemasangan skrip modulnya Kita intro dulu ya guys ya Let's go, let's go, let's go Oke guys, disini langsung aja kita ke tutorial Pemasangan skrip modulnya ya guys ya Nah jadi untuk bahannya itu Buat kalian yang mau coba ya guys ya Kalian download aja nanti link downloadnya Gue simpan di kolom komentar ya guys ya Buat link downloadnya ya guys ya Kalian tinggal cek aja di kolom komentar Nah disini untuk bahannya kalau udah kalian download ya guys ya Seperti ini langsung aja guys Kalian ekstrak aja disini Nah nanti itu bakalan muncul sebuah folder ya guys ya Combo underscore ultra seperti ini guys Yang di dalamnya itu udah ada bahan-bahannya ya guys ya Dari komennya ya guys ya Yang aktifasi modul ini adalah komennya guys Nah disini gue bakal jelasin yang ini itu adalah Komennya ya guys ya Buat kalian flash modulnya di aplikasi cute Nah untuk aplikasi cute ya guys ya Buat kalian yang belum punya di hp kalian Kalian download aja di playstore kalian masing-masing Nah disini yang ini tuh berisi komen ya guys ya Buat kalian flash modulnya Terus selanjutnya disini ada gaming mode V2 Nah ini tuh adalah modul ultra gaming mode versi kedua ya guys ya Nah selanjutnya disini tuh ada powershipping.sh Nah ini tuh guys adalah modul untuk mengatasi overhead Ataupun hp kalian yang cepat panas ya guys ya Jadi seperti itu guys Selanjutnya disini tuh ada reset.sh Nah ini tuh adalah script modul ya guys ya Buat kalian flash Kalau kalian itu mau menghapus Atau menguninstall script modul ultra gaming mode V2 Dan juga modul powershippingnya Jadi seperti itu ya guys ya Nah kalau udah disini kalian kembali aja seperti ini ya guys ya Dan disini untuk folder combo underscore ultranya ya guys ya Yang ini kalian tandai aja seperti ini guys Selanjutnya disini kalian tahan lama aja ya guys ya Dan kalian pilih aja salin atau potong Nah disini aku pilih aja salin ya guys ya Kalau udah kalian salin kalian bisa masuk ke atas ini guys Kalian masuk ke memori perangkat ya guys ya Dan kalian pastikan foldernya ke sini guys Nah seperti ini Nah disini udah ada ya guys ya Folder combo ultranya guys Nah yang ini Selanjutnya disini kalian masuk aja ke foldernya guys Dan disini kalian masuk ke komen aktifasinya ya guys ya Yang ini guys kalian buka aja guys Buat salin komen buat flash modulnya Nah disini aku pakai aplikasi MT Manager ya guys ya Seperti biasa guys Nah disini kalau udah kalian buka seperti ini Langsung aja kalian salin ya guys ya Untuk komennya itu ada dua guys Nah yang ini ya guys ya Yang ini Yang ini tuh adalah komen untuk flash modul ultra gaming mode nya guys Nah yang ini Kalau yang ini ya guys ya Yang ini Nah ini tuh adalah komen buat flash modul power stepping nya Jadi seperti itu ya guys ya Nah kalau yang bawah ini guys Ini tuh adalah komen untuk menginstall atau menghapus script modulnya Jadi seperti itu ya guys ya Nah kalau udah disini langsung aja kalian salin guys Buat kalian install ya guys ya Jadi komennya itu yang ini Nah yang ini Kalian salin dulu satu persatu ya guys ya Jadi disini kita install dulu aja ya guys ya Buat modul gaming mode V2 nya guys Nah jadi disini kalian langsung aja copy ya guys ya Buat komennya Nah kalau udah kalian copy disini langsung aja kalian buka ya guys ya Buat aplikasi cute kalian guys Kalau udah kalian salin komennya Buat flash modulnya Nah seperti ini Seperti biasa ya guys ya Cara pasangnya guys Buat kalian yang udah sering atau udah biasa pake aplikasi cute Pasti udah pada tau ya guys ya Jadi disini langsung aja kalian pastikan komennya kesini guys Nah seperti ini Tinggal kalian flash aja ya guys ya Nah jadi seperti itu guys Dan disini kalian tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai Untuk prosesnya ini gak lama ya guys ya Gak sampai 30 detik guys Udah selesai ya guys ya Buat flash modulnya Jadi disini itu kita flash dulu modul ultra gaming mode ya guys ya Yang versi kedua guys Nah selanjutnya kita install yang modul power shapingnya Kalau yang ini udah selesai Jadi seperti itu ya guys ya Oke guys Jadi disini untuk install yang ultra gaming modulnya ya guys ya Disini udah selesai guys Nah kalian bisa lihat kalau udah selesai tampilannya itu seperti ini Nah disini guys Kalau kalian itu udah selesai guys ya Buat flash modul ultra gaming mode-nya Disini kalian balik lagi ke aplikasi Z-Altivo kalian ya guys ya Buat salin komen buat flash modul power shaping mode-nya guys Nah disini langsung aja kalian salin ya guys ya Komennya itu yang ini guys Nah yang ini Ini langsung aja kalian copy ya guys ya Nah kita copy aja Kalau udah kita copy kita balik lagi guys Ke aplikasi cute-nya ya guys ya Dan kalian tempelkan lagi komen yang udah kalian salin tadi itu ke sini guys Nah seperti ini Terus kalian tinggal flash aja seperti ini guys Dan kalian tinggal tunggu prosesnya sampai selesai guys ya Untuk prosesnya ini kurang lebih sama ya guys ya Dengan modul yang pertama tadi guys Nggak nyampe 30 detik ya guys ya Untuk prosesnya itu udah selesai Jadi seperti itu Disini kalian tinggal tunggu aja ya guys ya Pokoknya guys sampai selesai dulu guys Oke guys Jadi disini untuk prosesnya udah selesai guys ya Jadi disini itu kita itu udah selesai install kedua modulnya guys Nah jadi disini kalau kalian itu udah selesai install kedua modulnya seperti ini ya guys ya Nah jadi tampilannya itu seperti ini Disini langsung aja guys Kalian bisa keluar aja ke home screen HP kalian ya guys ya Dan untuk aplikasi cute-nya dan aplikasi lainnya Itu bisa kalian foreclose aja guys Dari latar belakang HP kalian Dan kalian langsung aja ya guys ya Tes performa HP kalian untuk bermain game guys Kalian bisa rasain sendiri ya guys ya Setelah menggunakan modul ini Bagaimana perbedaannya performa dari HP kalian guys Setelah menggunakan script modul ini ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke guys Selanjutnya disini gue mau kasih tau ke kalian Cara untuk uninstall atau menghapus script modulnya guys ya Disini kalian tinggal masuk aja lagi ya guys ya Ke file txt ini guys Buat salin komen ini ya guys ya Uninstall script modulnya Jadi kalian tinggal masuk aja ya guys ya Kesini guys Dan untuk komen uninstallnya itu yang ini ya guys ya Yang ini guys Nah ini langsung aja kalian salin ya guys ya Buat komennya guys Nah sorry guys Disini gue tandai dulu ya guys ya Buat kita salin guys Nah seperti ini Nah kalau udah kalian tinggal copy aja guys Buat komen uninstallnya ini ya guys ya Nah kalau udah kita keluar aja ke homescreen HP kita guys Dan kita masuk ke aplikasi cute ya guys ya Buat flash komennya Nah tinggal kalian pastekan aja Komen yang udah kalian salin tadi itu kesini ya guys ya Dan kalian tinggal flash aja seperti ini Nah jadi guys ini tuh adalah proses uninstall script modulnya ya guys ya Nah jadi seperti itu guys Kalau kalian udah selesai guys ya Buat flash uninstallnya ini Kalian tinggal nyalakan ulang aja HP kalian guys Jadi seperti itu ya guys ya tutorialnya guys Oke guys Disini udah selesai guys ya Buat proses uninstall script modulnya Tampilannya itu seperti ini guys Nah kalau udah seperti ini kalian langsung aja keluar dari homescreen HP kalian ya guys ya Dan kalian bisa nyalakan ulang HP kalian Jadi seperti itu ya guys ya Buat menghapus permanent script modulnya Oke guys Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download ya guys ya Combo modul gaming kali ini Kalian bisa download Nanti link downloadnya gue simpan di kolom komentar guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye